Saudara Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo menggelar pelatihan safety riding atau keselamatan berkendara kepada puluhan driver pemadam kebakaran, saat Pol PP dan driver ambulans. Puluhan driver akan memberikan pengetahuan tertib berlalu lintas sebagai langkah pencegahan kecelakaan kendaraan yang menggunakan rotator dan sirene. Untuk mengantisipasi kecelakaan kendaraan menggunakan rotator dan sirene, Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo menggelar pelatihan safety riding keselamatan berkendara kepada puluhan driver. Safety riding diberikan kepada driver basarnas, pemadam kebakaran, saat Pol PP dan driver ambulans yang tersebar di Gorontalo. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo AKBP Desmond Harjen Ropilang dalam pelatihan puluhan driver akan diberikan pengetahuan tertib berlalu lintas sebagai langkah pencegahan kecelakaan kendaraan yang menggunakan rotator atau sirene. Menurut Desmond, kendaraan menggunakan rotator atau sirene sudah diatur dalam undang-undang sehingga penggunaannya hanya bisa dilakukan dalam situasi tertentu. Sudah diatur juga dalam undang-undang untuk kendaraan-kendaraan yang memang diprioritaskan menggunakan sirene ataupun rotator. Jadi ada beberapa urutannya, yang paling pertama kan memang dari pemadam kebakaran, kemudian diurutkan semua sampai dengan ambulans, kemudian sampai dengan kendaraan dalam situasi tertentu yang memang dibutuhkan untuk dilakukan pengawalan ataupun prioritas jalan. Nah itu nanti juga pasti akan kita kasih informasi, kita berikan informasi ke mereka supaya mereka paham. Selain driver, penggunaan rotator atau sirene pada kendaraan instans negara akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna jalan secara luas. Sebagai mana diketahui dalam undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 134 dan 135, penggunaan rotator, strobo atau sirene hanya boleh digunakan instans negara seperti ambulans, mobil polisi, dan pemadam kebakaran. Mamat Kaida, Kompas TV Gorontalo